Kalau ngomong-ngomong jadi host dulu saya inget banget, saya suka nonton juga host komedian dulu ada yang... Huhui? Iya. Itu berapa tahun ya Bang Komek? Gua pertama Pak, spontan dulu ya. Itu yang bikin kata Huhui itu siapa Bang Komek? Itu memang Septian Wicahyo atau memang... Masyarakat. Masyarakat? Iya. Masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat mungkin nggak tahu. Betul. Bahwa itu saya yang ngeluarkan gitu ya Bang Komek. Dulu kan biasanya menirukan suara... Ada apa-apa kalau tidak ada masalah. Dulu kayak orang hutan atau gitu pakai suara kayak gitu ya Pak ya? Emang Bang Komek suaranya dari dulu kayak gitu Pak? Kalau suara... Bapak kok jadi niruin saya? Saya yang disuruh Pak, katanya itu tanyain Bang Komek gitu Pak. Kalau suara itu yang bukan saya. Itu KPU urusannya. Emang pilkada? Kan bukan suara untuk itu pemilu bukan. Ini suara yang gini nih coba nih. Hah? Suara? Suara yang mana nih? Itu suara Komek. Bukan suara... Maksudnya Bapak ini suara yang mana nih ada yang di... Maksudnya suaranya Bang Komek itu ketika main itu tuh Huhui itu... Ya nggak gini. Nggak kayak gini? Nggak kayak gini. Nggak kan itu kan ngisi suara... Anaknya Pak Atang. Hah? Oh Pak Atang. Kan itu binatang. Berarti kan binatang. Oh iya bener. Binatang kan berarti biminya Pak Atang. Hewan, hewan, hewan. Hewan. Ya udah. Pertanyaan kita alihkan ke Pak JK sekarang. Iya Pak Jaro. Pak Jaro. Pak Jaro. Itu Pak Jaro sendiri awalnya gimana tiba-tiba dianggap sebagai orang yang mirip Pak JK. Itu waktu acara Republik Mimpi sama Pak Effendi Ghazali. Itu kan waktu dalam. Jadi ada JK Jaro Kuat. Jadi supaya... Jaro Kuat. Tadi lu ditanya lu nggak jawab. Jawab lu ngaco. Sekarang giliran gua, lu bener jawabnya. Ini soal gua nih bukan soal lu. Nggak ada urusan lu. Jadi JK kan Jaro Kuomeng. Nggak ada. Jaro Kuomeng dari mana? Unggmui. Nggak ada. Jadi itu awalnya. Terus abis itu dikenal sebagai JK sekarang. Ya dulu memperudikan figur dari Pak Jusuf Kala. Pernah ketemu sama Pak JK yang langsung? Udah beberapa kali diunakan istana Wapres dulu. Lalu apa makanya? Pak Jusuf Kala komentarnya apa ngeliat? Oh beliau orang baik jadi... Ayo nak harus sakit kan jadi Wapres. Iya tau ngerti. Jadi begitu. Nah beliau senang-senang aja gitu. Nggak komplain misalnya di parodi. Nggak komplain Alhamdulillah sih nggak komplain waktu itu ya. Baik. Pak JK tuh baik orangnya. Orang... Pak JK ngitung duit nih. Ada yang lewat dikasih. Duitnya? Ya dikasih lewat Mas Yomor. Dia lagi ngitung duit. Saya pikir lewat dikasih duit. Sama saya juga bisa gitu. Ya ampun. Akhirnya sekarang namanya JK juga. Ya Jarwo kuat aja gitu. Jadi saya nggak mau apa namanya... Selalu terus disamakan dengan Pak Jusuf Kala. Soalnya kan saya juga ingin berkembang juga kan karir saya. Jadi saya bisa berperan ke yang lain-lain juga. Kalau saya harus selalu memperudikan Pak JK. Pak JK selesai sebagai wapur saya juga akan hilang juga karirnya kan. Tapi mungkin itu yang diharapkan orang-orang. Iya. Tapi Pak Jarwo bener nggak nih? Katanya walaupun begitu sayangnya Bang Komeng ke teman-teman. Termasuk ke Pak Jarwo itu besar. Luar biasa. Besar nikahan sampai patungan segala macam. Bener ya dulu ya? Waktu itu bukan dalam hati ya... Namanya teman nikah gitu kan. Ya ngasih amplop kan wajar aja gitu. Tapi... Jadi amplop doang nih? Nggak, nggak tahu isinya nggak ada diambil mertua saya waktu itu. Ya sebuah solidaritas yang luar biasa buat saya sih. Oh gitu ya. Kalau di baratkan rasa sayang, rasa sayang Pak Jarwo sama Bang Komeng seberapa besar? Ini perbuatan. Iya di Amor itu memang keluarganya sangat kuat sekali gitu. Kalau saya tuh untuk mengukang persahabatan itu lewat perilaku dan dari hati gitu aja kalau saya. Nggak perlu diucapkan gitu. Dan Alhamdulillah... Kalau harus diucapkan kira-kira apa yang perlu diucapkan untuk Bang Komeng dan teman-teman juga lah di Diamor ini. Orang pinggir... Meng. Iwan salep. Iwan salep. Iwan pales. Tuh. Gimana mau saya mengukapin rasa sayang saya sama dia. Emang susah. Membuat saya kesal terus. Tapi saya kesal itu hanya di Sandiwara aja. Masa sih kok kelihatan mukanya kenceng mulu. Oh, sampai rumah. Diamor itu apa ya Pak? Ya udah memang keluarga. Saya dulu sama ibunya Rudi. Kalau sama ibunya Pak Jaro jarang ya. Karena jauh ya. Ibu Pak Jaro di Pekan Raya Jakarta. Pekan baru. Pekan baru. Pekan Raya Jakarta di Kemayoran. Emang emak gue SPG. Hahaha. Kan ya. Dia selalu jawab begitu. Jadi bikin saya kesal. Gak pernah ada yang ngomong yang baik. Jangan kemana-mana kita akan tetap ngobrol bersama mereka berdua di eTalk Show. Di PHF. Masih di eTalk Show. Di PHF. Ini di antara berdua siapa? Pemakamannya lo sempat dibilang Raja Jayo dulu tuh. Iya. Yang bilang itu siapa ya? Gak tau jangan percaya orang lah. Ya gak ada yang bilang semua orang ngomong begitu. Hal terjahil yang pernah dilakukan oleh Bang Komeng. Pak Jaro. Apa ya? Saya pernah itu waktu kita ke Bali. Itu namanya bingkisan saya pas masuk bandara. Lewat itu namanya X-ray. Pas yang nunggu keluar kok gak ada-ada gitu ya. Mana bingkisan oleh-oleh saya. Gak taunya dia ngumpetin. Gak tau sampai sekarang gak ketemu itu bingkisan. Yang disipit pernah nih dijalin sama dia. Rudy sipit guru lawak kita. Katanya ada offer acara tanggal sekian. Kan ada yang disini. Ke Bekasi misalnya. Udah tanggal sekian. Rudy kesono. Pas tanggalnya kesana. Gak ada acara apa-apa. Dia dirumah. Gak kadang gini pak. Saya gak niat ya. Rudy sampe ngambek. Rudy yang gak pernah marah. Sampe marah sama dia. Gak tengok-tengok sama dia. Gue marah saya diomelin pak. Saya diomelin. Gak aneh. Saya gak ini ya. Tiba-tiba gini. Saya kan suka manggung media. Andan kan panggilnya suka Andan tuh. Andan gak ada job nih. Ah kebeneran. Tuh. Saya gak ada niat. Rudy lepon saya. Oh ada nih. Di Cibubur kata wisata. Pas nih kayak sekarang nih. Imlek. Kan di sana ada itu pak. Yang. Oh iya kampung Cina. Kampung Cina. Kampung Cina. Nanti ke baju apa. Eh aneh ke baju apa. Baju yang ada naganya. Dia punya tau pak. Baju yang ada naganya. Dia punya tau pak. Ini DP nya nih. Saya kasih DP. Modal ya. Modal. DP gue pake dulu. Berangkat deh kesana. Terus? Ya dia neponin saya. Orang rame gak ada yang manggil dia. Asisten saya juga pernah dikerjain sama dia. Pak Rahmat Gobel kan pas halal bihala sama pelawak. Dibagi-bagiin TV. Ya. 40 inch. Wah ikutan asisten daftar juga. Kardus TV bekas dia. Yang udah diterima. Itu kardus diisi bingkai foto. Bingkai foto. Coba kan gede itu. Itu berapa duit itu kan. Nah foto itu yang asisten saya. Diambil dicetak lagi. Diulang dipajang. Itu. Dipasang di. Itu apa. Di. Kardus TV. Iya. Gue udah dikirim ke rumahnya itu. Asisten saya. Pas dibuka disana. Wah TV gue dateng. Pas dibuka nanti bingkai foto. Gak senang. Ini yang tuh patuh. Cepat.